Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan dua fasilitas terbaru yang berada di kawasan Poltek Parlombok, Nusa Tenggara Barat. Keadilan fasilitas ini diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu menciptakan insan pariwisata yang unggul dan berkualitas. Terlebih, NTB menjadi salah satu daerah tujuan wisata baik lokal maupun internasional. Semua fasilitas ini juga menjadi inspirasi dan mengantarkan mahasiswa Poltek Parlombok agar terus memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam berkompetisi sehingga mampu memiliki jiwa dan mental yang kokoh. Salah satu yang menjadi kebanggaan kita adalah kita bisa mencetak SDM-SDM kita yang berkualitas. Dan Poltek Pari inilah kawah candra di muka untuk mencetak SDM-SDM pariwisata yang berkelas minyak. Menparekraf juga meminta kepada para mahasiswa untuk memanfaatkan sarana di gedung olahraga untuk mempersiapkan para atlet yang akan bertanding di pekan olahraga nasional yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Damarwi Caksono, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!